Setelah sempat ditunda, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya akan melangsungkan pernikahan pada 19 Agustus 2021 mendatang. Yang mencuri perhatian, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan mengenakan dua busana, yakni jas berwarna hitam dan putih monokromatik yang merupakan busana internasional buatan desainer Rakesh Bakwanda. Busana pengantin Rizky Bilar dan Lesti dibuat khusus oleh Rakesh Bakwanda menggunakan bahan wool pilihan. Untuk pembayaran dan lain-lain, bukan divisi aku. Aku tuh bagian desainernya, jadi aku lebih konten ke kreasi dan kreatif. Karena kalau pemikiran uang itu mengganggu kreasi dan kreatif. Jadi saya nggak pernah memikirkan gitu. Tapi kan pasti ada obrolan nih gitu. Saya sama klien aja nggak pernah ngomong uang dan tidak pernah ngomong bil. Karena saya lebih konten ke desain, konsep, kalau mau uang atau apa itu ke finance kita biasanya sih. Mas pasti kan kelihatan ya dari pemilihan segi bahan, pasti kan ada kisaran harga. Kira-kira kisaran berapa harga? Perjasnya. Kalau ditanya kisaran berapa saya juga bingung. Cuman yang memang kita di SAS Design itu, semuanya tuh affordable. Jadi bisa dijangkau oleh semua kantong. Kita bukan tipe pendor yang, wah yang barang-barang itu mahal, tidak bisa disanggupin oleh orang. Nggak. Kami tuh di SAS Design selalu believe harganya harus merakyat, harus bisa dijangkau semua oleh semua. 5-10 juta perjas? Ya, mungkin segitulah. Tapi untuk bilang, pastinya kita bikin yang sangat spesial. Yang lebih daripada apa yang, gimana ya? Beda dari yang lain lah. Itu kan mungkin untuk groomsmennya atau keluarga kisaran 5-10. Untuk groomsmen sama keluarga, untuk harga kita nggak bisa, aku nggak bisa, karena aku desainernya. Tapi untuk quality fast ini kita kasih yang terbaik, kita bisa kasih. Selain kedua calon pengantin, Rakesh Bakwandas juga mendesain busana bagi pendamping pengantin pria dengan jumlah total 50. Untuk harga satu set, busana groomsmen mencapai 5-10 juta rupiah. Akadnikah Rizky Biler dan Lesti Kejura akan berlangsung Kamis pagi pukul 7 di Hotel Interkontinental Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!